Hey guys, balik lagi sama gue, Kelly Purwantwo. Nah, di video sekarang ini gue udah seminggu di IBL Bubble. Nah, hari ini mungkin nanti abis ini gue bakal PCR. Dan nanti juga jam 10-an gitu bakal ada vaksin yang kedua. Untuk yang kemarin udah vaksin pertama di Mainpora, di GBK. Nah, sekarang bakal ada vaksin kedua. Dan untuk pemain-pemain lainnya mereka juga akan bakal di vaksin untuk vaksin yang pertama. Nah, gue juga pengen kasih tau hari ini ada apa aja di IBL Bubble ini. Mungkin kalian banyak yang belum tau ada apa aja sih fasilitas apa aja sih yang ada di sini. Nanti bakal gue kasih tau ke kalian. Oke, sekarang kita bakal deket-deket ke arena kolam renangnya. Di situ juga bakal nanti bisa dipakai buat ice bed juga. Nah, terus di sini juga ada DNA-nya nih. Nah, ini ada DNA apa aja yang ada di IBL Bubble. Nah, ini DNA-nya. Nah, setelah ini kita bakal lanjut ke kolam renang. Oh iya, buat info juga. Kalau setiap pemain yang di sini tuh harus menggunakan masker. Kalau mau keluar, terus harus pakai ID Card. Kalau enggak bakal kena juga sama idealnya. Di sini kita lanjut ke kolam renang. Nah, jadi ini fasilitas pertama. Yang paling deket sama tempat amat langtua, cottage-nya ya. Ini ada kolam renang dan view-nya tuh. Wih, keren kan? Tuh. Namanya Pilar Robinson, Cisar Warison. Yang di sana itu, yang bulat itu, itu biasanya digunain ice bed buat tim-tim HNG. Nah, buat yang belum tahu, di bawah sini kayaknya ada tempat sauna juga. Nih, ini ada tempat saunanya di sini. Tuh, jadi buat pemain-pemain yang mau sauna juga bisa. Tuh. Nah, waktu itu, mereka akan sakit lagi. Gitu. Jadi lengkap kan? Ada taunanya. Nah, ini biasa dipakai ice bed. Buat tim-tim selama di IBA Bubble ini. Yang dipakai buat ice bed. Dan itu, kalau mau berenang. Gitu. Oke, habis ini kita lanjut lagi. Mungkin kita mau ke daerah-daerah klinik. Terus daerah-daerah juga tempat makan, tempat laundry, segala macam. Nah, tuh. Lihat tuh. Kita juga biasanya pakai. Kalau jalan-jalan bisa pakai itu. Cuma karena sekarang lagi dipakai buat beberapa tim bolak-balik ke PCR. Jadi kita nggak suka pakai. Nah, ini kalau ke bawah sini. Mau ke klinik. Terus ke lapangan juga bisa. Nah, ini gue bakal kasih tau dulu kesini nih. Ke atas ada apa aja. Oke, ini yang pertama. Ada Hospitality Desk. Nah, ini kalau kalian. Eh, maksudnya pemain-pemain IBL. Mau whistop segala macam. Di meja ini. Tapi berhubung sekarang lagi. Ada tadi yang PCR test. Segala macam. Nah, jadi mereka nggak tembak di sini. Terus kita lanjut ke sini. Nah, ini tuh. Di sini tuh ada yang jual. Cemilan-cemilan. Cuman ya karena ini masih pagi. Jadi belum buka. Tuh, cemilan-cemilan. Sebagai macam. Banyak. Nah, biasanya juga ada display di sini. Teman karena memang belum buka. Nah, terus ini ada tempat laundry-nya. Tuh. Dari masing-masing tim ada di sini. Jadi juga dipisah-pisahin. Nah, jadi tinggal taruh aja. Bisa dibayar. Yaitu. Oke. Nah, ini biasanya juga dipakai buat. Warm up tim-tim sebelum bertanding di sini. Nah, habis ini kita balik lagi. Kita turun. Kita lanjut ke area klinik. Sama ke lapangan. Oke. Kita kasih tau kalian di sana ada apa aja. Ke bawah sini. Nah, ini kalau mau masuk ke locker room. Ini tim gelap di sini. Ini gue masih tau. Lalu ke locker-nya di sini. Lalu ke locker-nya di sini. Tapi di sini biasanya dipiksa-piksa dulu. Nah, terus sekarang udah ada inginian itu. Jadi sebelum main kita masuk ke sini dulu. Di stereo. Nah, di sana lapangannya. Nah, ini locker-locker-nya. Lalu sini locker. Locker. Di tempat press cone. Ini perang. Locker juga. Nah, ini ada ruangan medis di dalam. Nah, ini kita menuju ke lapangan. Nah, terus di sebelum masuk juga ada jadwal-jadwalnya. Ini schedule-nya selama seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Jadi ada jadwal-jadwal. Nah, terus ini lapangannya. Tuh. Nah, mungkin kalian udah banyak yang tau lapangannya. Nah, ini lapangannya tuh. Nah, ini ya. Oke, habis ini kita langsung lanjut aja ke... Kemana? Ke klinik. Nah, kita lanjut ke klinik. Itu tadi. Sebelah kanan ada locker. Ini kita muter ke sini. Nah. Nah, ini kalau mau ke klinik, kita lewat sini. Tuh. Nah, ini kita udah di depak klinik. Nah, ini kalau pemain-pemain ada yang sederah atau ada yang sakit-sakit, tinggal di bawah sini. Tuh. 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 kita bakal ke tempat makan jadi disitu ada vaksin nah tapi berhubung gak boleh naik karena masih serial buat vaksin jadi kita gak bisa naik jadi kita sampai disini aja karena ada penjapan buat vaksin hari ini gitu yaudah jadi sekarang kita bakal ngelakuin vaksin dulu nah ini lagi pada antri harus isi dulu ya gak bung? iya no vaksin jadi kita abis isi-isi ini lanjut ke sini eh ini siapa ini? hi nah kita udah isi ini jadi abis dari umedian 1 langsung lanjut ke nah ini ada cek suhu segala macem disini eh cek tekanan darah maksudnya tuh lihat disini dicek tekanan darahnya dulu baru lagi nanti lanjut kesana lagi mas oke siap abis ini kita lanjut ke apa namanya ini? melihat 1 ton ops balik di 4 menitnya ini juga diisi ya? iya maksudnya ini vaksinasi keberapa? pertama atau kedua? kedua oke yang pertama di GBK kemarin? di Toraya Toraya vaksinasi kemarin pertama ada keluhan gak? gak ada gak ada ya? baik-baik saja ya nah setelah tadi konsultasi sama dokter nah ini kita langsung lakuin sunti vaksin kan udah kedua ini gua gimana sih lu? ini ada Andi Batang lu masuk komek gue gak pernah masuk vlog gue soalnya ini makanya sekarang lu masuk ya cuman nanti vaksin? biasa aja gua biasa aja ya lu udah kedua juga kan? iya kedua juga nanti gua main ke tempat lu ya? oke mantap nah ini kita langsung saya sini ya? iya iya di situ apa sini? opsi oh iya siap opsi lagi bong atok gak sih karena mungkin karena ngelapin aktivitas kali jenisnya lupa jangan tegang biasa aja kan udah yang kedua ini tahan di atas apa di bawah aja? bawah aja ya tadaaa aww 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 ya itu beneran beda ada dut gitunya sih ya itu kan? apa? apa? gimana kak rasanya kak? vaksin kak? ini jadi udah vaksin yang kedua buat gue nah jadi buat temen-temen buat IVL fans jangan takut di vaksin ayo kita tegah covid-19 sama-sama oke mantap thank you IVL nah jadi di IVL bubble ini ada fasilitas juga ini bar-bar-bar disponsori sama bar-bar ini kalau buat yang mau potong-potong rambut juga bisa disini nah jadi kalian tau kan disini berarti lengkap semuanya ada tempat potong rambut juga nah terus setelah ini juga kita bakal cek-cek ke tempat lain disini ada apa aja bakal gue kasih tau sekalian nah ini sekarang kita lagi naik lagi menuju ke ruangan ini ada ruangan ini ruangan apa ya ini ya? meeting room ini ada meeting room jadi kalau ada tim-tim yang mau meeting nah maaf udah buka oh iya ini kalau ada tim-tim yang mau meeting atau review-review video ini bisa disini tetap kan oke nah gak jauh dari tempat meeting room ada tempat badminton nah tuh jadi kalau atau main-main yang bosan main basket mulu bisa main badminton disini nah terus ini ada tempat enek mejanya juga tuh ada dua meja enek kan jadi gak bosan main basket terus bisa coba olahraga lain gitu oke oke guys nah tadi jadi itu udah gue kasih tau ke kalian apa aja fasilitas apa aja yang ada di ibl bubble ini yang ada di villa robinson di pisaruwa nah terus di video yang kemarin juga ada yang nanya sisi bubble itu gimana nah sisi bubble itu dia semua pemain dan official yang berhubungan dengan liga ini yang berhubungan dengan ibl gak boleh keluar-keluar dari villa robinson ini sekalipun mereka harus keluar dan mereka kalau mau masuk lagi itu harus melakukan protokol yang udah dikasih sama ibl nya kayak ada pcr lagi terus ada beberapa kali tahap juga pcr nya tentu harus karantina juga jadi ya cukup ketat lah kalau menurut gue yang penting semuanya berjalan dengan lancar dan apa oke udah sampai disini dulu video gue jangan lupa di subscribe youtube channel gue jangan lupa di like di share di comment jangan lupa stay safe stay fit stay healthy and God bless you all dadah